Kalau di tempat kuliah tuh, di Aligar kan ya Pernah nggak orang India itu pertama kali ketemu nih Orang masyarakat setempat itu mengira Emon itu orang Indonesia? Nggak Nggak pernah Mereka nggak tahu tuh Emon orang Indonesia? Nggak tahu Kecuali kalau Emon yang memperkenalkan diri gitu Iya Pak, betul Jadi mereka tahunya apa? Orang Cina Assalamualaikum, salam namaste Kembali lagi di channel Indi, Indi, Indi Project Saya Jigri Taufik Langsung saja disini ada Haikal Nama panjangnya siapa sih? Rizky Muhammad Haikal Rizky Muhammad Haikal, dipanggil? Emon Jauh banget, nggak ada gitu Emon, Haikal N-nya nggak ada Rizky Muhammad Haikal Rizky Muhammad Haikal dipanggil Emon Iya Pak Itu kenapa kalau dipanggil Emon? Kalau kata saat di India aja atau dari dulu itu? Dari dulu Bang, dari kelas 1 MTS Bang Alasannya? Gara-gara ada waktu itu satu ustad yang manggil Haikal Emon Ketak sampai sekarang Emon itu apa sih? Dari dulu tuh, ini ada tuh Bang Bukan, bukan yang kasus itu tuh Bukan yang kasus itu Ada dua versi ya, ada yang bilang Pertama, kita mirip Dora Emon Yang kedua Emon, Emon, Emon itu ITP itu yang Tukang pecah bulan anak Itu yang awal bangsa itu tuh Cambul anak itu Iya, ada dua versi, kan tau lah yang beneran mana Jadi Mon, Emon ya Jadi Mon ini, hari ini kita mau denger ceritanya Emon Iya, mantal Jadi, kan sudah tinggal di India lebih kurang 3 tahun Jadi kan banyak juga lah orang Indonesia yang datang Apakah itu tujuan kerja, tujuan wisata dan lain Emon kan disini tuh Terus ada, tiba-tiba ada situasi dimana Emon ketemu sama orang Indonesia di India Itu, gimana Emon meresponnya? Itu ada, ini satu cerita yang waktu Heikal masih mabah Bang Masih mahasiswa baru ya Iya, mahasiswa baru Baru-baru dateng gitu ya Baru-baru dateng, pas waktu itu Lagi nyari kelas Jadi Heikal, Heikal mengetolong ke Hadid Di, anterin yuk katanya ke fakulti Heikal Nyari kelas Akhirnya, kesana kan Pas waktu disana Ada di, kayaknya ruangan konferensi gitu deh Bang Ada yang pake baju batik Heikal bingung Heikal nanya ke Hadid Didi, kok ada orang yang pake baju batik? Dia, kata Heikal dia Itu siapa ya? Heikal ngeliatin aja Terus Heikal, eh dia dateng kesana Sini Dede, katanya Oh, bisa pake sini deh Ternyata itu Bang Brandy Yang pasti memang Ya kalau ngeliat dari Apa, berpakaiannya ya orang Indonesia ya Pake batik kan Tapi memang sama sekali belum Gak tau Atau segan ngegur gitu Segan Bang Gak tau dan pun gak tau Kalau misalkan di fakulti itu ada orang Indonesia juga Soalnya di fakulti Heikal Yang foreignnya cuma Heikal Kalau Cerita di jalan Misalnya Di mana Di suatu tempat gitu Ketemu sama orang Indonesia yang gak kenal Tapi Apa yang Emon mau lakukan gitu? Kayaknya Diem aja Walaupun itu orang Indonesia gimana ya? Iya Soalnya Soalnya kayak kalau misalkan nyapa Takut Ih so asik banget sih Takut di gitu Kayaknya diem aja deh Kalau gak ya senyum Tapi Tapi kalau jauh cantik itu sendiri Gitu mana? Sapa? Sapa? Jadi ada penggecualinnya ya? Iya ada penggecualinnya Kalo misalnya ketemu sama Orang Thailand gimana tuh? Orang Thailand? Oh iya kan mirip ya Itu pernah terkecoh gak? Iya bang sering Kayak dikirain kayak orang kita gitu kan Tapi untungnya gak pernah nyapa bang Kalau nyapa Dia bilang apa katanya Orang Indonesia gini sapa Kita salah Tapi kalau Mungkin gak pengalaman Emon juga Pengalaman teman-teman juga Ketemu sama orang Indonesia gitu kan Itu Dari naluri orang Indonesia itu kan pengennya Kita menyapa gitu Iya Ada gak cerita dari teman-teman yang lain Ketemu orang Indonesia di India gitu? Sudah gak? Kayaknya lu gak pernah keluar jarang keluar Aku ada bang waktu itu bang Jadi kan waktu itu kan dikirakan orang Indonesia kan Setiap ketemu orang Indonesia tuh sukanya apa bang Woi gitu kan Nah Waktu itu ada motor tuh kan Seperti kan Kusap aja kan Woi gitu kan Ya aku nanya Eh dari mana gitu kan Aku ngerti dia ngomong apa Ternyata Ngomong apa sih lu gitu kan Karena mukanya ngomong ke orang Indonesia gitu kan Terus setelah itu aku kan di bahasa Inggris lah Where are you from? I'm from Thailand Jadi dia ngomong ke aku tuh aku bahasa Thailand Bang Indonesia itu Tapi memang Mirip ya Memang mirip ya Apalagi orang Thailand yang kuliah disini Kebanyakan kan Apalagi di Aligar ya Kita yang Yang Ada Melayu-melayunya ya Perbatasan sama Malaysia Pak Tani Terus Kalau misalnya di Di suatu kegiatan nih Kan kita disini Rumah kita itu kan KBRI ya Dan itu tempat Dimana kita bisa ketemu Ketemu orang Indonesia Yang biasanya sehari-hari Kita kuliah itu Berbahasa Inggris Terus ketemu sama orang Indonesia gitu Nah itu Ada Apa yang dirasain gitu Mohon Seneng kali bang Bisa kumpul-kumpul kan Apa kayak Yang lalu pas rasa rindu aja gitu Bisa ngobrol Sama orang Daerah lain juga Pertama Pertama Memulai percakapan itu Nanya apa sih Kalau Halo bang Terus Atau sebaliknya Orang yang Yang ketemu sama Emon Gitu kan Dia biasanya tuh nanya apa Kalau tahu Kita ini orang Indonesia Paling kan Eh mas Dari mana gitu Boleh bisa kayak gitu nanya Emon dari mana Kalau Hekal asalnya Dari Pandeglang Ini Emon atau Hekal Kayak ada dua Kepribadian Kayak kalau asal Dari Pandeglang Dari Pandeglang Terus Ya itu Itu aja ya Komunikasinya Nanya asal Asal Paling kabar Kuliah di mana Gitu-gitu aja Terus Kalau Di Di tempat kuliah tuh Di Aligar kan ya Pernah gak orang India itu Pertama kali ketemu nih Orang masyarakat Setempat itu Mengira Emon itu Orang Indonesia Gak Gak pernah Gak pernah Mereka gak tahu tuh Emon orang Indonesia Gak tahu Kecuali kalau Emon yang memperkenalkan diri Iya Pak Betul Jadi mereka tahunya apa Orang Cina Gak 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 Kalau sebenernya kan Kayak Kayak Makanya Hekal gak pernah keluar sendiri kan Waktu di Aligar itu Minta ditemani terus kan Kenapa Soalnya Kadang-kadang Hekal keluar itu Kayak Orang-orang itu ngomongin Kamu dari Cina ya Kamu dari Cina ya Kayak orang langsung nebak gitu Bang Gak nanya dulu Kamu dari mana gitu Dia langsung bilang Kamu dari Cina ya Apa sih gitu Terus juga Iya terus Terus juga ada kayak diskriminasi juga mungkin Bang Makanya Emon kamu keluar sendiri kan Pertama itu Bang Pernah ngalamin gak Apa Ya itu palingan kayak Ya kayak Ditanya-tanya gitu Iya Dari Cina ya Iya Kali gitu kan Emang kenapa Gak tahu mereka Tiba-tiba banget Tapi gak apa-apa kan Gak apa-apa Yang ngerasain apa Kurang nyaman aja Bang Kira takut Takutnya karena mereka sering ramean Bang Kan orang-orang India kan Ngomongnya ramean mulu kan Itu Yang hekel takutin Takut dipukul doang kan Oh Emang mungkin Ini ya Karena Apa ya Sengketa India-Cina itu Kali ya Terbawa ya Iya mungkin Karena mata hekel sipit juga kan Tapi gak kecil-kecil amat Karena hekel juga bingung Mungkin kayak warna Terlalu hitam Kali-kali Jepit Tawa-tawa aja Aku udah nungguin jepit Aku kan yang normal Dia Nyari patung Senyap-senyap Itu memang Dari dulu Kumis kayak gitu ya Iya Bang Dari dulu nih Kayaknya dari Semenjak hekel mulai tumbuh kumis Dari kelas 4 SMA Maksudnya kelas 1 SMA Kayak udah mulai kayak gini Cuma hekel kok Gak nunggu-nunggu sebelah sini Makanya kayak orang-orang Kayak orang Cina deh Kalau tukar sebetulnya Katanya Maksudnya masih gini doang Tubuhnya Memang ada tuturan Cina? Gak ada Bang Ayah asli Apa Pandeglang Pandeglang Ibu juga? Iya Asli Siti juga Mungkin dari ini Lelur Tapi Ayahnya dia emang mirip-mirip Jekicen Ayahnya Kalian sering deket sama dia kan Ayahnya kan deket juga kan Dateng tuh Iya Jekicen Bukanya tuh datar Kalau dateng aku tiba-tiba Memasang kuda-kuda ya Saya disamber ya Bukan Jekicen Kalo kata orang-orang Mirip Buru Ip Men Buru Ip Men Ip 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 Eh kecuali lah Kecuali dulu Aku dulu pernah tuh Kalo Twitter Kali Cepet ya Itu orang Indonesia Bang Tapi dia tuh kayak Keturun India gitu Bang Oke Bukanya India kali lah Ini Adalah kan Bu Atik dulu kan Wintercare aku ambil Tapi aku suruh ambil barun dulu Yang besi kan Dia bilang Gua ada satu mahasiswa Kata kan Ibu ini gak bilang Mau seorang Indonesia kan Ada satu mahasiswi Mahasiswi gue katanya Dia mau join katanya Ajak ya Siap bu Loras cewek ini kan Aku pinteranya Dia ada deket kita Aku pinteranya Orang ini orang India nih Berarti kita harus bahasa Inggris Eh kita dateng dia Halo Aku pinteranya siap-siap Nggak nyapin deh Karena kira-kira Nek nama ya Tiba-tiba dia dulu Harus nyamberan Kak India kan Aku udah siap-siap bahasa Inggris kan Kayak Halo how are you gitu kan What's your name kan Dia langsung Halo bang Sakit aja Gaget kan Tumpanya Tumpanya orang Maryland Oh orang Maryland Cina Medan Eh Cina Medan Karena Tamil ya Oh Iya iya Tamil kan banyak di Medan ya Terus Mon Kalau di India itu Apa yang Perbedaan yang Paling menonjol Dengan Indonesia Kalau Dilihat dari Lingkungan Tempat tinggal Oh menurut saya Kalau ini Kebersihan sih bang Kebersihan Iya Kalau misalkan yang di daerah Aligar Agak kurang terurus Kalau menurut Nekal ya bang ya Agak kurang aja gitu Kalau di Jika dibandingkan dengan tempat Aikal tinggal Iya betul bang Kalau dibandingkan di tempat Aikal Jadi Kayak Lumayan agak jauh Beda Jauh Kotor lah ya Kotor lah ya Iya kotor hitungannya bang Di Aligar Kalau di Ibu Kota ini kan Sekarang tinggal di New Delhi ya Ini bersih lah hitungannya segini bang Kayak disana tuh tempat jakin lagar itu Oh itu cuma kalau ininya Nggak terlalu ini cuma Kalau hujan becek banget bang Nggak enaknya itu Di sana ya Iya Kalau hujan Tempat tinggalnya gitu Rapet-rapet ya Iya terlalu rapet Ke atas Terlalu banyak kayaknya itu bang Tempatnya sedikit Dipaksa orang banyak Menjubel lah Tiap hari kayak Kalau mau keluar pakai kendaraan Pasti kena macet gitu Terus Dihubungkan dengan orang Indonesia ya Orang Indonesia di India itu Ada kesempatan Kapan kesempatan Aikal itu Berkerumun dengan orang Indonesia itu Di event-event apa aja Di India ya khususnya Iya Sama orang Indonesia bang Orang Indonesia apakah Ya termasuk di kuliah juga Di lingkungan Kedutaan kita juga Itu apa Kalau di kuliah Paling setelah kuliah bang Kan biasanya kan anak-anak Aligar kan suka ngecaikan bang Biasanya abis kuliah itu Anak Aligar mahasiswanya Masih di Indonesia Iya bang Suka ngecaikan Jadi kita sering kumpul-kumpul gitu Dari sore sampai malam Udah kebawa suasana Indonesia lah Iya Kita sering kumpul gitu Ngecai-ngecai Selain itu Apalagi Tujuh belasan paling bang Tujuh belasan ya Itu kalau ngulangi nongkrong-nongkrong Sama Mahasiswa Indonesia gitu Itu apa yang kalian bahas Banyak bang Gantung jam Kalian ngomongin apa gitu Ngomongin Situasi Diaka Atau Ada Ngomongin juga tentang Update Indonesia Kondisi Indonesia Biasanya kan Kita terlalu banyak orang Jadi Meja kita tuh Dipanjangin Kayak apa Kayak bagian sini Ngomongin tentang ini Sebelah sini main Sebelah sini Ngomongin tentang Politik India Entah apapun itu Tentang kuliah lah Jadi macam-macam Obrolannya Kayak Fitrah kan Fitrah Ya Lumayan deket lah Di Pada saat kuliah kan Iya Terus Menurutmu Apa kebiasaan buruk Kebiasaan buruk Kalau di Di luar kamar sih Gak ada Maksudnya kayak kita biasa Normal aja Normal Nongkrong Main game Ngecai Di kamar Gak ada Biasanya Gak ada ya Normal Normal aja Atau Dila Menurutmu tuh Emun itu Gimana Cocok gak dia Kuliah di India Gimana Gimana Harusnya dia bukan Dini ya Bagaimana Cina Biar Biar satu ini Satu rumput Orang-orang pun gak bakal tau kan Kalau orang Indonesia gitu Apalagi Si Agok Agok kan udah kenal Lama ya Jadi Menurutmu Go Emun ini Gimana sih orangnya Emun ini Ini sih bang Dia tuh orangnya Baik Ganteng Ganteng Terang aja Tapi selama di India ini aku cuma kurang suka sama Emun ini gini bang Kayak kadang aku itu Hadi sama temen-temen kayaknya kan Lagi ada kerja sendiri kan Dia mau makan ya bang Dia gak mau sendiri bang Wah ini kewani Kita udah tari-tari sama dia Waduh lah Ntar makanya nak kita ayo Ya kita udah muda ya Ayo udah aku tinggalin kerja di India kan dia Ikut Emun Dan alasannya yang itu tadi Iya dia takut Dirasisin Orang Indonesia yang takut dirasisin Eh bukan Bukan lebih takut dulu sih Sinsi bang Maksudnya Kita wanti-wanti aja kan Maksudnya Kalau kita hilang di India ini Gak ada yang tau Dan kalian paham itu Tentang kondisi dia gitu Dia memang takut keluar karena Takut diomongin gitu Tau Kan tau gak dia Aku mungkin tau lah Kalau aku kode aja Ayo-ayo aja Kalau diajak Oh karena takut Itu tau kan berarti ya Enggak Enggak tau ya Kalau ini kan cerita ke Agu Yang ke Hadi Yang sering main ke rumah aja Terus Mon Yang perlu kita contoh lah Dari India Menurut Emun System belajar sih bang Kalau buat di kuliah ya bang Kita gak usah ngomongin pendidikan lah Oh iya sih Berat sih bang Coba yang lain Kira-kira kehidupan masyarakat kah Sosial Budaya Cinta lokal mereka bang Oh cinta lokal Kental kali mereka bang Kayak apa Brand-brand gitu kan Oh kirain tadi Mau nikah sama Pengen pake kira-kira Jangan lupa Pengen pake kira-kira Pengen pake kira-kira Tapi bener juga itu kok Iya sih Bener gak Dil Bener bang Soalnya kayak Tata itu kan Yang kulihat itu kayak Starbuck itu bang ya Itu harus Loh ini ya Aduh tadi bener Kata Aduh Kira-kira Perusahaan baru kan Starbuck Itu harus di asociasi kan Tata ini Tata itu kan punya lokal kan Nah karena saking cintai dia sama produk lokal Jadi apaku Sebagai besar Produk dari luar itu Pasti harus punya asosiasi dengan Prusahaan lokal Gitu loh Jadi pokoknya Starbuck Masih disini ada Tata nya disitu Betul Kalau di Indonesia kan Starbuck-star doang gitu kan Kalau ini gak ada Ada logo Tata nya disitu Mau nanti Setelah mengakulnya di India Pernah gak sekelas sama cewek offline itu Oh pernah Itu Tapi bukan di kelas main subject Kelas apa itu Kelas subsidiary Itu pun kayaknya Gara-gara ceweknya gak ada pelajarannya Kayaknya di kampus ceweknya Pelajarannya apa ini Ngambilat Komis ya Gak ada pelajarannya Di diri gak Dia harus lanjut ke kampus cowo Dia kata Kata-kata kayak gitu Jadi Makanya ada kelas C Berapa Empat orang Kalau gak salah Empat cewek Tiga empat Cowenya 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 Lajar nama Lajar nama Islamic 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 boy Tapi gaun belakang lo itu sering Emang kalau Kembali lagi lah tadi Belum dijawab Secara full Cinta lokal Iya bang Nah itu maksudnya Kayak mereka Apa Kayak barang-barang lokal mereka Mereka kayak apa Ngebeli semua barang lokal mereka ya bang Oke Jadi lebih 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 suka Membeli barang-barang lokal Buatan dalam negeri Daripada Dari impor Itu semua barang Iya rata-rata bang Orang India ini kayaknya Lihat dari segi segala macem Kayaknya Pakainya Kayak sama semua gitu Kayak produksi masal gitu kan Sari-sari semua Produksi masal itu Bahkan Itu tadi Kita bicara tentang Nikah juga Mereka lebih Pengen nikah sama Sesama Orang India gitu Atau lebih kerucutnya lagi Sesama Apa namanya itu Marganya gitu Satu marganya Atau satu Kasta Kasta bisa juga dibilang Satu kasta Iya gitu ya Kalau itu kau gak tau banget Kalau pernikahan gak tau Tapi iya sih bang Rata-rata Selama 3 tahun kita tinggal disini bang ya Kayak Hampir gak Bukan hampir lagi Gak pernah kita Menjumpai itu Suaminya orang Indonesia Rata-rata suaminya Pasti orang India Tapi Atau orang bule Iya Berarti gak laku Karena gak berani aja Karena Kita takut juga kan Disini kan Wipen itu kan Legal Kalau tingkat kriminalitas Di tempat Emon di Aligan Itu gimana? Kayak di Indonesia kan ada Kayak Gate motor Begal Pencurian Itu gimana? Kalau begal sih gak ada bang Kalau geng-genggan juga Kayaknya rasanya gak ada Tapi kalau pencurian ada bang Pencurian Iya Pernah ngalami? Kasih gak Kawannya kalau pernah ngalami Apa itu yang dicuri? Motor Kok bisa? Iya Jadi ceritanya itu Waktu itu kan Si moternya gak dimasukin ke dalam rumah bang Diparkir di depan pagar gitu Di depan pagar? Iya Di luar? Di luar Ah yaudah Itu bukan dicuri Yang dia juga kan Yang dia ini tengah jadi curi Ada Gak ada kunci tangga ya? Gak Tapi Gak Kayaknya gara-gara Di chat baru deh itu Soalnya sebelumnya waktu Motornya itu Hitungannya jelek Gak ada yang ngambil bang Ditaruh di depan rumah tuh Biasa aja udah Iya Iya bang Kayak Si Malik pun Alah ini jelek Gak bakal aku mahal Kayaknya Motor apa itu? Kayak Honda Honda Kayak hero gitu lah Eh hero bukan Hero Hero kan Hero gitu Tapi aku bang Dapet banget waktu itu bang Malingnya bang Nonjok pula Kau nonjok Malingnya apa sih Anak-anak itu Malingnya itu Seperti seumuran kita gitu bang Dua puluhan lah ya Dua puluhan gitu kan Jadi waktu itu kan Dia literally masuk ke dalam Gerbang tuh Ngambil tuh Sepeda Itu gerbang kan ditutup kan Iya tapi dibuka tuh dia Oh dibuka Masuk Masuk gitu kan Kita liatin kan Itu ngapain dia disitu gitu kan Diem-diem Diplah ngapong Mereka kan gitu kan Melihat-lihat sekitar kan Kita masuk ke dalam Kan jadi Apa namanya Kacanya itu Ngapain hitam tuh Gak keliatan kan Kita merahatiin itu Bener tuh bang Itu Sepeda Ini sepeda bukan motor ya Sepeda Ini mau kabur ya kan Wah kita langsung Gedur duluan kan Dia lari Saya langsung lari juga Ngejar kan Ngejar sampai di jalanan tuh Banyak motor Saya kejar Saya tonjok tuh Bang Bang Jatuh Jatuh bang Jatuh Cuma kau yang ngejar Aku yang ngejar Sendiri Kalau dia bales Dia jatuh Ambil batu dia Ambil batu Terus Dia udah mulai Lepas saya kan Ya saya diemin dulu kan Diemin Dia gak jarah ya Lari Saya genter aja bang He 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 Udah kaya kucingnya Nesak Udah kaya Neser Nesak Karena Amerika lagi situ Bang orang bang Neser Karena kan ditunjukkan Jatuh kan Pada berarti Tumuh Jadi perlu juga ya Hal-hal kaya gitu Untuk mengundang Orang Tau Situasi itu kan Perlu bisa Bisa bahasa hindi juga ya Cor-cor gitu ya Cor-cor Cor kan Maling kan Cor-cor Cor-cor Kayak itulah pak Iya Iya Oke deh Dari berapa menit Lebih 10 menit Next nanti kita Agok ya Terima kasih Yang sudah menonton Semoga kalian Sehat-sehat seratusan Sampai Sampai jumpa Firmi Linggi Bye Bye Sampai jumpa 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 Terima kasih.